Pemirsa salah satu ruang kelas SD Negeri Senang Sari, Pandeglang Banten, disegel oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris. Meski tidak nyaman, para siswa mengaku terpaksa belajar di luar kelas agar tidak ketinggalan pelajaran. Sejumlah siswa kelas 6 SD Negeri Senang Sari terpaksa belajar di teras kelas karena pintu ruang kelas mereka ditutup dengan kayu. Hujan sekolah yang sebentar lagi berlangsung membuat para murid tetap belajar agar tak ketinggalan pelajaran. Sebuah sepanuk besar menyegel sebuah ruang kelas DSD Negeri Senang Sari, Kabupaten Kadu Jawer, Desa Senang Sari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten. Penyegelan ruang kelas ini membuat kegiatan belajar mengajar terhambat. Penyegelan ruang kelas sekolah yang dilakukan oleh orang yang mengaku ahli waris tanah ini sangat disayangkan. Kepala sekolah mengaku tidak tahu sejarah berdirinya gedung SD ini karena baru menjabat selama 2 tahun. Pihaknya berencana akan berkoordinasi dengan kepala sekolah sebelumnya untuk menemukan solusi yang lebih baik. Sistem rolling kelas akan dilakukan selama kelas yang disegel belum dibuka. Insya Allah kami akan selalu berusaha. Mungkin kami alihkan ke kelas 5 dan kelas 5 dikait ke kelas 4, kelas 4 dikait ke seles 3. Ada pun yang lain, yang 2 rembel-2 rembel. Ini juga kelas 1 2 rembel saya pindahkan ke majelis ya. Nah kosong boleh di majelis kami. Terus lang saja di sini kelasnya itu ada 9. 9 kelas, cuma ruangan punya 7 dengan ini. Kini para siswa dan pihak sekolah berharap agar ruangan kelas segera dibuka agar proses belajar-mengajar berjalan seperti biasa. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan.